Halo sahabat Toto, selamat datang kembali ke Toto Perjik Youtube Channel bagi Gisah Malaysia Aksesoris yang paling penting di mobil itu adalah salah satunya karpet mobil nih sahabat Toto Yang pasti fungsinya itu untuk menjaga kebersihan dan juga kenyamanan di dalam mobil Nah makanya sekarang itu banyak banget karpet-karpet yang dijual untuk mobil-mobil di Indonesia pastinya Dan juga desain itu ternyata penting banget nih sahabat Toto karena apa? Bisa meningkatkan keestetikan di dalam mobil Nah Reisha mau kasih tau salah satu karpet yang cukup nge-trend itu adalah coil made atau yang biasa kita kenal itu sebagai karpet mie Dan ya teksturnya itu seperti mie yang bisa menampung kotoran dan juga debu-debu dari pastinya itu mudah banget dibersihin Tapi Reisha mau kasih tau ada loh ternyata karpet yang bisa lebih meng-cover dan juga masih tetap bisa menjaga kebersihan dan juga kenyamanan di dalam mobil Yaitu karpet Max Matte 70 Nah Reisha mau kasih tau perbedaannya apa sih si Max Matte sama si coil made ini Langsung aja stay tune di videonya sampai kan karena banyak banget informasinya menarik buat sahabat Toto hidup, stay tune! Nah sahabat Toto di depan Reisha ini udah ada dua karpet yang di sebelah kanan Reisha ini yang warna ungu ini adalah coil made Dan juga di sebelah kiri Reisha ini yang warna hitam ini adalah Max Matte 70 dari Auto Project Dan kalau misal untuk Max Matte dia kebetulan Auto Project itu udah punya banyak banget pola buat macem-macem mobil Jadi kalian langsung akan terima seperti ini nih sahabat Toto Dan ini dia itu langsung sampai bagasi jadi kalian gak perlu khawatir semua bagian dari mobil udah pasti bakal ke cover Nah Reisha mau kasih tau dulu untuk perbedaan pertama bagian lapisannya dulu ya sahabat Toto Kalau misalnya coil made ini dia akan hadir dalam satu piece aja Satu lapisan yaitu si karpet ini Dan juga di bawahnya itu cuma lapisan karet aja Nah kalau misal untuk yang carpet 70 ini dia ini punya dua lapisan sahabat Toto Jadi yang pertama ini carpet 70 nya Dan di atasnya ini tetep ada coil made nya Nah jadi kalian punya banyak punya pilihan juga kalian mau pakai coil made atau gak pakai coil made sama sekali gitu Dan untuk carpet 70 nya ini dia ini lumayan cukup tebal Jadi kalian gak perlu khawatir ini tipis habis itu gak nyaman dipijak Ini nyaman banget dipijaknya karena dia punya empat lapisan ya untuk carpet 70 nya aja Dan juga untuk coil made nya ini dia juga tebal juga Jadi kalau misalnya ada kotoran atau debu ini bakal menyimpan dan juga Kalau misalnya kalian mau bersihin tinggal dicopot aja sahabat Toto Karena ini ada clip nya juga Jadi kalau misalnya kalian mau pasang coil made nya atau mau lepas itu kalian bisa banget pasang atau lepas sendiri Dan juga untuk carpet 70 ini dia dibawahnya ada lapisan velcro nya Jadi gak bakal geser geser Karena udah bakal ngegigit ke carpet blue drew yang ada di mobil kali ya gitu Untuk lapisan udah yang ini satu lapisan yang ini ada dua lapisan 70 dan juga coil made nya Nanti Risha mau kasih tau untuk gimana sih perbedaan kalau misalnya coveragenya si coil made sama max made ini Nah sahabat Toto untuk coil made nya udah kita coba pasangin di dalam mobilnya Kita bisa lihat ya ini itu hanya satu lapisan aja Dan memang ini covernya sampai depan Tapi dibawahnya itu tidak ada lapisan lagi Jadi kalau misalnya nanti ada kotoran atau remah-remah jatuh Dan jatuhnya itu keluar dari coil made nya Itu bakal langsung nempel ke carpet blue drew dan juga susah banget dibersihinnya Dan yang kedua lapisan si coil made nya ini cuma nutupin si lantai dasar si mobilnya aja Tidak sampai ke samping-samping ke sela-sela dan juga tidak sampai ke sisi-sisi kanan kirinya nih sahabat Toto Jadi dia cuma satu lapisan yang pertama cuma lantai dasarnya aja Jadi kurang meng-cover semua lapisan dari lantai dasar mobil kalian Nah selanjutnya nih sahabat Toto kalau misalnya si coil made ini Lapisan bawahnya itu hanya ada lapisan karet Makanya ini gampang banget gerak-gerak Kadang-kadang kalau misalnya kita nyetir Biasanya kaki kita suka goyang-goyang nih Ini langsung kita buktiin aja ya Nah ini nih dia suka gerak-gerak Jadi nggak steady untuk karpetnya Jadi kalau misalnya gerak-gerak kan kadang-kadang suka membahayakan kalau kita lagi menyetir Itu tuh bahayanya juga nih kalau misalnya kita cuma pakai coil made aja Nah langsung kali ya kita praktekin gimana kalau misalnya si karpet Maxmate kita pasangin di mobil Nah sekarang Maxmate 70-nya udah kita pasangin di dalam mobilnya nih guys Nah bisa dilihat ya perbedaannya seperti apa Kalau tadi itu dia tidak full coverage Nah sekarang ini Maxmate 70-nya udah kita pasang Dan semuanya ini sudah full coverage sampai depan nih sahabat itu Jadi karpet blue-drewnya pun sampai nggak kelihatan sama sekali Dan juga tadi sudah infokan kalau misalnya coil made itu cuma satu lapisan aja Tapi kalau misalnya untuk yang 70 ini dia punya dua lapisan Yang pertama karpet 70-nya ini Dan yang kedua ini ada coil made-nya juga Nah kita lihat ya Ini 70-nya itu menutupi sampai depan Dan juga sampai sisi samping-sampingnya Dan juga sampai ininya juga nih sahabat Toto Di bagian bawah joknya Jadi semua karpet blue-drewnya udah ter-cover dengan baik Dan kalau misalnya nanti ada kotoran, debu, atau remah-rema makanan jatuh Ini bisa langsung gampang banget dibersihin Bahkan nanti jatuh ke 70 itu nggak bakal nyusahin kalian Kalau bisa mau dibersihin Tinggal diangkat aja karpet coil made-nya Habis itu dilap aja pakai canebo atau lap basah Jadi super-super mempermudah kalian Kalau misalnya di mobil kalian ada kotoran, debu, atau remah-rema makanan yang jatuh Waktu kalian berkendara Nah tadi kalau misalnya pakai karpet coil made aja Kita goyang-goyangin pakai kaki Itu kemana-mana nih sahabat Toto Karpetnya itu bahaya banget Karena bisa ngeganggu si pedal gas dan juga rem Tapi kalau misalnya meds with heaven Di bawahnya itu udah ada lapisan velcro-nya Jadi menempel dengan sempurna di karpet blue-drew bawaan mobil Kita buktiin ya Nih Kalau misalnya kita goyang-goyangin Si coil made-nya nggak bakal kemana-mana Karena apa juga Ini coil made-nya udah dilengkapin sama clip Jadi itu dia bakal nempel dengan sempurna Dan nggak bakal kemana-mana goyangnya Dan juga kalau misalnya tadi dibilang Coil made itu empuk nyaman dipijak Tentu aja si karpet 7D bahkan lebih empuk juga Karena dia punya dua lapisan tadi Seperti yang saya bilang ya Ada 7D dan juga coil made Jadi kalau misalnya kalian berkendara pun jadi nyaman juga Karena waktu kalian pijak karpetnya itu Empuk gitu ya Sahabat Oto juga tebal Gitu Nah itu dia sahabat Oto perbedaan dari coil made dan juga Max made 7D dari otoprojek terbukti banget kan Kalau misalnya Max made 7D itu pastinya lebih meng-cover Untuk lantai dasar mobil Abis itu yang pastinya bisa lebih menjaga kebersihannya Juga kenyamanan kalian berkendara Dan juga kalian nggak perlu khawatir Karena Max made 7D ini punya banyak pola Untuk banyak banget tipe mobil Jadi kalian tinggal kontak ke kita aja Mobil kalian apa Pastinya Max made 7D bakal ada Dan kalian bisa langsung pesen Nah kalau misalnya teman-teman mau langsung pasang Bisa juga langsung datang nih ke Oto Project Garage Atau kalau misalnya malas-malas keluar Kalian tinggal pesen aja nanti Kita punya layanan Oto Project atau beres Nanti mekanik kita akan datang ke tempat kalian Untuk pasangnya si karpet Max made 7D nya Dan kalian bisa langsung cek juga di e-commerce kita Di Tokopedia ataupun di Shopee Atau kalian bisa langsung cek di DM Instagram kita Jangan lupa nih follow Instagram dan juga TikTok kita Di at Oto Project Karena banyak banget update tentang aksesoris-aksesoris Oto Project di sana Oke segitu aja video kali ini Semoga video ini membantu Pokoknya jangan lupa like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian Sumpah-sumpah-sumpah Karena ada yang membutuhkan informasi tentang aksesoris Oto Project And thank you guys for watching See you in the next video Oto Project Bikin Mobil Opel Keren Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax